Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di semester genap ini kita ketemu pada mata kuliah interpersonal skill Nanti selama 16 pertemuan kita akan membahas tentang interpersonal skill ini Nah di pertemuan pertama ini kita bahas materi dasarnya terlebih dahulu Sebelum kita masuk ke materi Kita flashback dulu sedikit tentang wawasan budi luhur Ini ada hubungannya juga dengan mata kuliah interpersonal skill ya Jadi cara pandang manusia itu tentang bagaimana harus berpikir, bersikap, bertutur kata dan berperlaku Dengan sebaik mungkin terhadap segala sesuatu yang menyangkut dalam kehidupan bermasyarakat Nah itu landasan dari wawasan berbudi luhur Nah ini mengapa manusia perlu berbudi luhur? Bahwa yang pertama kita adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain Sehingga kita harus memiliki sikap berbudi luhur Kemudian makhluk individu yang menginginkan ketenangan dan kedamaian Kita juga makhluk yang berakal yang cerdas Jadi kita perlu berbudi luhur Sehingga tertutur kata berlaku dan sikap kita bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain Nah yang pertama di pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas apa itu interpersonal skill Oke bisa kita lihat disini interpersonal skill ini tidak lepas dari bagian dari tubuh manusia yaitu otak kita ya Nah otak dibagi menjadi dua bagian yaitu otak kiri dan otak kanan Nah di dalam materi kuliah yang kita sama skill ini kita akan membahas salah satu bagian dari otak tersebut Nah disini kita bahas dulu bagian yang pertama yaitu otak kiri Nah otak kiri ini tugasnya ngapain aja Nah di dalam otak kiri ini tugasnya nanti ada masing-masing ABCDE Kemudian nanti sama halnya di otak kanan juga punya fungsi atau tugas yang berbeda juga Jadi di pertemuan pertama ini bisa nanti kita pahami apa sih perbedaan antara otak kiri dan otak kanan Nah otak kiri ini dia fungsinya lebih kepada penalaran matematika, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, serta analisis Dia sifatnya lebih kepada logika Nah sedangkan otak kanan, nah contohnya seperti ini Ada kreativitas kita, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gambar, bermimpi, fleksibel Nah itu bagian kerja dari otak kanan Jadi kalau otak kiri dia sifatnya lebih kepada penalaran, lebih kepada logika Kalau otak kanan lebih kepada imajinasi serta kreativitas-kreativitas kita Nah kita lihat di sini dari pembagian otak kiri di otak kanan tadi Dibagi skillnya menjadi dua Nah ini otak kiri, otak kiri bisa terlihat ya Dari gambar bisa kita lihat bahwa fungsinya memang lebih kepada logika dan penalaran Biasanya disebut dengan nama hard skill Pengertiannya adalah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu pekerjaan tertentu Jadi kalau kita menyelesaikan suatu pekerjaan Yang sifatnya logika ataupun penalaran itu dikerjakan oleh otak kiri yang disebut dengan namanya hard skill Jadi keterampilan teknisnya Kemudian nah di dalam interpersonal skill kita akan belajar bagian fungsi dari bagian otak kanan Yaitu soft skill Jadi nah di mata kuliah ini kita akan belajar tentang ilmu-ilmu Sama-sama sharing tentang ilmu-ilmu untuk soft skill Pengertiannya adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan kepada orang lain Nah seperti tadi Bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain itu diatur oleh si soft skill ini Atau bagian otak kanan kita Jadi mulai sekarang bisa nih yang selama ini gak tahu perbedaan antara otak kiri sama otak kanan Itu bisa dibedakan otak kiri kerjanya ngapain aja Yang berhubungan dengan hard skill Otak kanan kerjaannya berhubungan dengan soft skill Jadi sekarang sudah minimal sudah tahu ya Yang penting kita menggunakan otak kita secara maksimal Jadi di dalam otak kiri hard skill, otak kanan itu soft skill Dimana nanti di mata kuliah ini selama pertemuan sampai uas kita akan membahas tentang soft skill ya Kita tidak membahas hard skill, kita membahas tentang soft skill bagaimana fungsi dari suatu otak kanan Yang hubungannya dengan soft skill berhubungan dengan orang lain Nah disini saya punya survei dari National Association of College and Employee Di tahun 2002 Sekarang sih saya belum dapat update-annya ya Kompetensi yang dibutuhkan agar sukses dalam berkarir Kita lihat disini Sebenarnya ketika kita ingin sukses dalam berkarir Itu lebih banyak hard skill atau soft skill sih yang dibutuhkan Peringkat ke-19 dulu ya di tahun 2002 Itu kemampuan entrepreneurship Peringkatnya peringkat ke-19 Cuma sekarang saya yakin ya Kalau misalnya di tahun 2020 Kalau di seperti saat ini Entrepreneurship ini sudah bisa memasuki lima besar Untuk ranking ketika kita mau sukses dalam berkarir Karena sekarang kemampuan entrepreneurship itu sudah sangat-sangat dibutuhkan Kemudian ada humoris Nah ternyata humoris itu merupakan kompetensi juga Jadi kalau misalnya kita mau sukses dalam berkarir Kita harus bisa menjadi seseorang yang humoris juga Jadi humoris ini tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari Tapi ketika kita ingin sukses berkarir Kita juga harus memiliki sifat humoris ini Kemudian kreatif Nah IPK di atas 3 itu urutannya ke-16 ini survei Survei dari lembaga internasional Jadi jangan berkecih hati jika IPK-nya di bawah 3 Karena IPK ini pengaruhnya sudah 15 ke atas ya Walaupun memang tidak kita pungkiri saat ini Kalau misalnya kita mau kerja pasti orang melihatnya IPK-nya berapa? Terus kalau perusahaan BUMN setahu saya ada syarat IPK swasta minimal di atas 3 lagi Tapi ketika kita sudah terjun, ketika kita sudah berkarir IPK itu sebenarnya tidak sangat-sangat mempengaruhi kita mau sukses atau enggak di dalam berkarir Tapi IPK ini menjadi syarat awal ketika kita ingin bekerja Makanya mau tidak mau kita harus tetap menjadi mahasiswa yang cerdas Karena ini menjadi pintu berbang utama kalau misalnya kita mau melamar suatu pekerjaan Tapi ketika kita sudah terlibat di dalamnya, kita sudah bekerja di perusahaan itu Ya IPK ini enggak terlalu berpengaruh lagi Karena akan ada banyak 15 faktor lainnya yang sangat berpengaruh Ketika kita ingin sukses di dalam berkarir Oke, kita lanjut Kemudian ada bijaksana, ada sopan, ada keceh diri, ada orientasi detail Sama ada organisasi Lalu, nah peringkat 9 ada keterampilan komputer Ada keterampilan komputer di peringkat 9 Jadi kita sangat bersyukur juga kuliah di bidang komputer ya Karena komputer ini ternyata memasuki 10 besar peringkat jika kita ingin sukses di dalam berkarir Kemudian ada analytical, analisis Jadi sama juga kita orang-orang sistem informasi juga Bersyukur juga dipelajari ilmu analisis di mata kuliah kita Kemudian mampu beradaptasi Lalu ada motivasi Terus ada atas kerja yang baik Kemudian ada interpersonal, kemampuan berhubungan dengan diri kita sendiri Lalu bekerja sama Nah yang kedua ternyata skill yang dibutuhkan agar dalam berkarir itu kejujuran Atau integritas Jadi ketika kita ingin sukses di dalam berkarir Faktor kedua itu adalah kejujuran Apalagi bisa kita lihat ya disini misalnya Ketika kita bekerja di suatu perusahaan Yang notabannya perusahaan tersebut dimiliki oleh perorangan Ya faktor kejujuran ini adalah faktor yang paling penting Ketika kita ingin sukses di dalam berkarir Karena biasanya ketika orang sudah tidak percaya lagi sama kita Akan sulit juga kita untuk membangun karir kita di tempat kerja itu Nah yang pertama itu ternyata adalah komunikasi Jadi mau tidak mau ketika kita ingin sukses di dalam berkarir Hal yang harus kita butuhkan adalah komunikasi Jadi tadi efek mau pintar, mau cerdas Itu hanya gerbang awal kita untuk memasuki dunia karir Nah ketika kita sudah memasuki dunia karir tersebut Ketika kita sudah bekerja Ketika kita sudah terjun ke dalam lingkup suatu perusahaan itu Skill yang paling dibutuhkan ketika kita ingin sukses Di dalam berkarir itu adalah komunikasi Jadi mau tidak mau mulai sekarang Komunikasinya harus diperbaiki Ilmu-ilmu komunikasinya harus dikembangkan Supaya nanti kita suses di dalam berkarir Nah untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai disini dulu Untuk minggu depan silakan nanti dipukulkan Dari Survey National Association of College and Employee ini Silakan kalian klasifikasikan Urutan-urutan ini disini ada kolom klasifikasi skill Menurut kalian kemampuan-kemampuan yang ada di 19-18 Kemampuan ini termasuk ke bagian mana Silakan nanti dibikin kolomnya Terus langsung dibuat Itu termasuk ke dalam hard skill Ataupun soft skill Sekian pertemuan kita minggu pertama Jika ada pertanyaan silakan nanti Kita lanjutkan sharing di grup WA Ataupun di classroom Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh